Kita beralih ke informasi lain besok sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua berlanjut. Pada sidang pekan ini berlangsung sengit para terdakwa kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kematian Yosua saling tuding. Kesaksian Hendra Kurniawan dan Agus Terpatria memojokkan terdakwa lain seperti AKP Irfan Widianto yang mengaku bekerja atas perintah atasan. Para terdakwa perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice mulai saling menyalahkan. Masalah yang memicu para terdakwa saling menyalahkan adalah tentang perusahaan dan penggantian alat perekam CCTV atau DVR CCTV. Dalam sidang Jumat kemarin, terdakwa Agus Terpatria dan Irfan Widianto berdebat tentang ada dan tidaknya perintah mengganti CCTV Duren 3. Ada saudara bersama Irfan datang ke posa PAM. Tidak ada Pak. Saya taunya itu di VR posat PAM setelah rame-rame itu. Saya sih tahu saat itu ada CCTV yang di atas Gapura? Yang tahu. Tahu di hari itu. Ya pada saat saya mau nyamperin Irfan itu. Itu salah satu yang saya sih minta juga untuk diamankan untuk di screening. Maksud untuk diamankan ini apakah diambil atau bagaimana? Mohon izin Pak. Dalam pemahaman saya sesuai dengan lingkup tugas saya, saya sering mengamankan CCTV. Tapi saya tidak pernah mengganti DVR-nya. Terkait bertemu juga ketika saya bertemu dengan saudara saksi bersama doang bota saya, sama-sama kami mendengar perintah langsung dari saudara saksi yaitu untuk mengambil dan mengganti DVR. Bukan hanya Agus yang menekan Irfan, terdakwa Hendra Kurniawan juga memberi kesaksian yang memojokkan Irfan. Menurut Hendra, Irfan tidak ada dalam tim penyidikan kematian Brigadir Yosua alias bukan orang yang harusnya ikut menyelidiki. Apakah kalau dalam surat perintah penyelidikan itu ditujukan kepada orang yang diperintah? Di dalam surat perintah penyelidikan, ada enggak surat perintah ditujukan kepada si AB untuk melaksanakan surat perintah itu? Di lampirannya kan ada nama-namanya Pak? Ada nama-namanya. Apakah saudara ingat ada nama Irfan di situ? Nama Irfan tidak ada? Tidak ada. Baik. AKP Irfan Widianto adalah perai Adi Makayasa tahun 2010. Irfan menjadi terdakwa penghalangan penyidikan kematian Brigadir Yosua karena mengganti alat perekam CCTV Duran 3. Irfan berani bertindak mengambil DVR CCTV meski menyadari tidak ada surat perintah. Ada surat perintah kepada saudara dari baris krim? Saya saat itu datang ke Duran 3 atas perintah dari kanit saya langsung. Saya tanya, ada surat perintah tertulis dari baris krim? Saya tidak tahu. Saudara ada memegang surat perintah dari baris krim untuk melaksanakan tugas itu? Tidak ada. Tidak ada. Itu yang penting. Penting sekali. Karena itu kewenangan kanit saya kan? Iya. Kan setiap tindakan hukum harus ada surat perintah. Siap. Ketuali tertangkap tangan. Oke. Tidak punya surat perintah. Setelah kejadian. Ada enggak surat perintah menyusul kepada saudara diberikan? Setelah saudara ambil. Siap. Ada enggak surat perintah di saudara terima? Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini ada surat perintah? Tidak ada. Itu dia. Ada tujuh terdakwa obstruction of justice. Ketujuh perwira polisi ini bisa mendapat hukuman paling lama 10 tahun sesuai pasal 49 Undang-Undang ITE. Atau yang lebih rendah adalah hanya penjara 9 bulan sesuai pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Tim Liputan MGM.